How sweet the sound, in Bandung, in Bandung, now listen to your passion, Maestro FM 9,5 Maestro FM, how sweet the sound so what Maestro Seperti yang tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya Gia, sama Chef Anastasia juga Bakal ada tamu buat kita ngobrol-ngobrol bareng Wah siapa tuh Nah ini ada, sekarang kita sudah kedatangan ada Mbak Airin betul ya Hai Iya selamat siang Mbak Airin Disini kita mau ngobrol-ngobrol tentang ada pagelaran gitu ya Bisa dibilang konser, sebuah konser Ini musikal betul ya? Atau konser musik tapi ada dramanya juga sedikit Drama musikal Drama musikal ya Tentang judulnya sih sebuah Maestro ya Peter and the Wolf Peter dan si Serigala Serigala Wah seru banget Boleh sapa dulu Sobat Maestro gitu Mbak Airin ya? Boleh Maaf nih Sobat Maestro suara saya lagi agak serak Tolong doakan aja karena besok saya harus jadi narrator Aduh Jadi saya Irene Everin akan menjadi narrator untuk konser Peter and the Wolf besok Disini saya membawa teman saya Mindy Hai Mindy Hai How are you doing? Great Mindy, can you tell a little bit about where you're from and what instrument you will play? Okay, I'm from Singapore and I play the French horn So it's a brass instrument from the brass family but it's also part of the woodwind quintet Nama dia Mindy dan dia bermain sebuah alat yang disebut horn Yang bagian dari keluarga brass Juga bagian dari wind quintet Di sebelahnya Mindy ada Emeril Chi Hi Emeril Hi Hi We're happy to be here today Could you introduce yourself a little bit? Okay, I'm Emeril, I'm from Singapore I play the bassoon The bassoon is a double-read instrument It's part of the woodwind family It's the lowest sounding instrument of the woodwind family Bisa terjemahin ya, namanya Emeril Dan bassoon itu alat yang paling rendah Jadi besok ada lima alat dengan masing-masing range Suaranya berbeda, ada yang tinggi, ada yang tengah Nah Emeril main bassoon itu yang paling rendah Nanti di sesi dua bisa didengarin deh Ada demonya ya Demonya sedikit Iya Kira-kira apa yang melatar belakangi penjanggalan konser ini? Misalnya apakah ada event spesial? Atau mungkin ini secara rutin dilakukan? Backgroundnya gitu ya Jadi si Peter and the Wolf ini memang adalah konser untuk anak-anak ya Jadi program yang kami siapkan dari Bandung Philharmonic Untuk mengedukasi masyarakat terutama generasi ke depan Tentang musik juga tentang berbagai moral yang bisa diceritakan dari kisah Peter and the Wolf ini Ini dari cerita yang sudah ada atau ini baru dibuat? Ya dari cerita yang sudah ada karya Prokofiev itu orang dari Rusia Lalu kami memainkannya dalam bentuk quintet itu berlima pemusiknya Lalu ada naratornya dan ada anak-anaknya Oke Lucu ya Berarti ini nanti si anak-anaknya ini biasanya ikut ngomong atau cuma kayak ada Kalau nanti naratornya aja yang ngomong Oh anak-anaknya cuma ada Anak-anaknya nari gitu Oh cuma nari Iya oke oke bagus-bagus Seru ya Kalau konsep sendiri acaranya gimana Mbak Yerin? Seperti yang tadi diceritakan Musik kan Jadi ada yang main musik Terus ada dramanya sedikit Nanti ada lagu-lagu yang lain juga Jadi full drama gitu? Drama musik Nggak, dramanya cuma Peter and the Wolf aja Nanti ada beberapa lagu lain Ada Mosahik Itu karya teman saya Fauzi Wiryadi Sastra Terus ada Ada karya orang Perancis Pasakalia dan Minuet Terus ada satu lagu Tanah Air Yang dimana anak-anak yang datang bisa main bersama dengan mereka Oh ini berarti Kolaborasi Kayak kolaborasi bintang tamu gitu ya? Iya sih ya Tapi kolaborasinya sama anak-anak Bisa dibilang bintang tamu ya Oke Kalau konser ini sendiri sebenarnya karena memang temanya anak-anak memang untuk Apa namanya didistribusikan untuk anak-anak Nah konsernya ini sendiri dihadiri kira-kira bisa berapa orang Kalau untuk di Kan bilangnya katanya tiketnya memang sudah sold Oh betul ya Iya betul Maaf sekali Sobat Maestro ini udah habis semua tiketnya Jadi nanti kita akan mengadakan dua kali di Jakarta dan di Bandung Besok di Jakarta itu udah 150 Itu seatnya 150 dan sudah habis semua Besok Sabtu Tukian Jakarta 230 dan juga sudah habis Eh untuk Bandung Untuk Bandung hari Minggu 230 dan juga sudah habis semua Oke Tapi gak apa-apa deh Makanya nanti next time langsung beli ya Bener ya Iya kalau untuk jenis-jenis lagu sendiri yang dibawakan Mbak Erin boleh diceritain sedikit Kita minta Mindy sama Emerald Boleh ya So Mindy can you tell a little bit about the pieces on the program Maybe the French pieces Alright so for the French pieces It was kindly given to us by a friend who played in the orchestra Lela Who's from San Diego Symphony So she gave us this little dance movements French dance movements That we really enjoyed They are probably like 3 to 4 minutes And it's very light And you could really put steps Dance steps into it So there's a minuet Which is in 3 And the dominant voices are of course in the wood winds And the other one would be the Passacarie by Bartha And it's quite a fanfare I would say So it's a very happy sounding piece Ini luar biasa banget ya Sobat Maisro Jadi dikatakan bahwa lagu-lagu yang memang dipersiapkan untuk esok hari ini Ini semua adalah lagu-lagu yang memang bisa membuat semua ikut menari, bergerak Kemudian juga ikut istilahnya menggerakkan, menggoyangkan kakinya Begitu ya tapping Dan ada beberapa memang musik yang sudah pasti dikenal juga untuk Sobat Maisro juga Seperti minuet itu Dan kemudian yang pasti membuat anak-anak ini Membuat mereka menjadi lebih ceria Dan karena memang pasarnya lebih kepada anak-anak ini ya Mbak Irene Ya, ya So do you think the children will be able to receive this The minuet and the passacarie? Oh definitely I think they will even dance along We hope so Yeah, we hope they will dance along Jadi ini istilahnya konser yang memang untuk anak-anak Ada break, yang kedua juga 25 menit 25 menit Oke Jadi tidak terlalu lama juga untuk membuat anak-anak menjadi bosan Pasti gak ada Itu yang nomor satu Soalnya kalau anak-anak kan kadang-kadang kalau kelamaan walaupun menyenangkan juga lama-lama mereka akan konsentrasinya Kemudian iya gelisah dan lain sebagainya Begitu Nah ini menyenangkan sekali Jadi saya sudah kira-kira 15-25 menit ini Kemudian jeda Kemudian masuk sesi yang kedua lagi Nah antara sesi yang pertama dan kedua ini Apakah memang ada kesinambungan dari dramanya Atau yang berikutnya ini hanya lagu yang kemudian juga ada lagu Tanah Air ini? Yang berikutnya itu lebih ke arah perayaan 17 Agustus Jadi ada kayak Tanah Airnya Terus Mosaik itu lagu yang dibuat oleh rekan kami Fauzi Dan itu cuplikan-cuplikan dari lagu-lagu rakyat anak-anak Jadi memang lebih ke Tanah Air Lebih berupa Mosaik itu jadi kayak potongan-potongan jadi seperti Medley juga Apakah jadi seperti Medley juga? Oke menarik banget ya nih ya Kalau udah seperti ini Ngebayangin Seru ya Pasti nyesel banget dikatakan Sebenarnya udah sold out loh Sorry Terus kita balasnya gini Lain kali kasih taunya lebih awal dong Mbak Irin mungkin ini boleh juga dong diinformasikan untuk Sobat Maisro Kalau misalnya Sobat Maisro ingin mengikuti terus kegiatan dari Bandung Philharmonic Begitu ya Jadi gak ketinggalan kayak gini nih Baru taunya udah belakangan Gimana nih caranya? Apakah ada website? Ataukah ada Instagram? Kita ada Instagram yaitu di At Bandung Phil B-A-N-D-U-N-G-P-H-I-L Itu Instagram kita Untuk Facebook Bandung Philharmonic P-H-I-L-H-A-R-M-O-N-I-C Terus kita juga ada website Boleh website-nya juga Oh website-nya yang sama juga ya Jadi kalau kita gak mau ketinggalan Boleh ingin tahu Biasanya kalau Instagram sering banget dibuka ya Buat yang punya Buat yang punya Biasanya update-nya selalu Instagram Itu lebih cepat Dan kemudian infonya pun Lebih mudah selintas melihat Wah ada event nih kayaknya Begitu ya Seperti itu ya Wow ini makanya Jadi supaya kita tahu Mungkin boleh juga dong cerita Tadi apa? Dari Kisahnya kali ya Dari kisahnya apa mungkin sekarang? Emerald mungkin bercerita? Boleh ya dia sudah siap Emerald Would you tell us a little bit About the story of Peter and the Wolf? Okay Peter is a boy Who is a very A bit mysterious A bit innocent also Because he knows That the grandfather told him Not to go out But he still went ahead Because he lives in a house Near the forest And there are wolves nearby He has friends He has friends The bird, the cat And the duck And they're represented By three different Woodwind instruments The bird is represented By the flute The cat By the clarinet It's very very cool Theme And then we have The duck By the oval Yeah And so When he went out The grandfather Saw him And asked him to come back And as soon as He goes back in The wolf comes along Don't say anymore And then what happens When the wolf That's important right? We have to leave it there We can't tell the story All of the story Gak mau cerita endingnya Begitu ya Untuk ininya What happens? Ini yang gak enaknya gini ya Udah kita gak bisa nonton Seatnya habis Kita gak tau endingnya pula ya Bener-bener Aduh ini gimana ini Terakhirnya gimana ini Mungkin diterjemahin dulu ya Mungkin diterjemahin dulu ya Boleh Jadi istilahnya tadi Semua pasti sudah mengenal Cerita mengenai Peter and the wolf ini Biasanya Red Riding Hood ya Nah Kalau ceritanya begitu ya Biasanya cewek Sekarang Peter Kalau ini Peter Cuman ceritanya memang ada Kalau kisahnya Kalau gak salah dari Jerman ya Peter and the wolf ini Do you know if the story originated in Germany Or in Russia? I think it's Russia I believe From Russia So probably Russia Russia Oke Itu berarti yang Apa yang Versi Versi Bukan Yang perempuan dengan Red Riding Hood itu Itu versinya Jerman Kalau ini yang Rusia Iya memang Peter and the wolf ini Dan masing-masing dari binatang yang ada itu Itu diwakili dengan satu alat musik Masing-masing begitu ya Itu dengan ada duck itu diwakili dengan oboe Kemudian juga kucing itu nanti diwakili dengan clarinet Betul Dan dengan serigalanya itu tadi diwakili dengan What about the wolf? The wolf is represented by three horns Oh three horns But since we don't have Oh as in the original In the original But this is the quintet version And so we have replaced it with The three lowest instruments Of the woodwing quintet Jadi wolfnya tiga Sampai harus tiga Sampai harus tiga Sampai bisa mewakili Mewakili wolfnya Mewakili ininya Apa Emosinya Begitu ya Dari sini Nah jadi Sobat Maestro Dalam kisah ini Memang Klasiknya itu Kakek sudah mengatakan Peter kamu tidak boleh ke hutan Katanya Begitu Tapi kan Seperti biasa Namanya anak-anak Pasti ingin mencoba Semakin bilang gak boleh Semakin penasaran Tapi untungnya ketemunya Dengan binatang-binatangnya Yang masih oke banget Hanya memang yang wolfnya ini ya Sampai harus Istilahnya Diwakili oleh Tiga alat musik ini Tapi ya itu Endingnya kan kita gak tau Ya sudah lah Kasian Sobat Maestro Sebentar lagi Kalau aku mungkin bisa Kasih bocoran sedikit Tapi Katanya nanti kita ada Ini ya Ada bocoran sedikit Demo Kalau untuk Sobat Maestro Yang pada penasaran Kita juga penasaran Bener kan Penasaran banget Egi juga masih Semua juga masih Penasaran banget Jadi Sobat Maestro Jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi Ini Sobat Maestro Untuk mendengarkan Ada demo musik sedikit Untuk Anda Khusus dan spesial Sekali di MALC Kali ini Akan dipersembahkan Sama Mindy Dan juga Emerald Betul ya Sebentar lagi Kami akan kembali Tetap di MALC MALC Titik gak pake spesial MALC Terus aja Oke Dan aku sebenarnya Penasaran banget Sama jenis-jenis Namanya Instrumentnya Yang aku sebenarnya Kurang paham ya Kurang paham betul Mungkin kalau Sobat Maestro Tadi mendengar Ini katanya Quintet Ini pengertian Quintet itu sebenarnya Apa Mbak Irin Boleh dijelasin sedikit Aja dulu Jadi Quintet itu Sebenarnya lima orang Untuk Kalau win Quintet itu Artinya Ada lima pemain Ala tiup Yang terdiri dari Flute Klarinet Obok Horn Dan basun Nah Ini yang hari ini hadir Ini Apa Mindy dengan Emerald Ini memang cuman dua Begitu ya Jadi Yang satu Bawah horn ini Kemudian basun Itu adalah yang tadi Yang paling rendah Betul Begitu ya Kalau yang klarinetnya Kemudian yang Flutenya Dan yang lainnya Kebetulan lagi gak hadir Gak apa-apa Harus nonton Harus nonton Sedih lagi kita kan Gak bisa nonton Boleh Mungkin kita tanya ya Boleh Contoh ini suaranya nih Siapa dulu ya Mindy dulu Mindy first Mindy disini Sobat Maestro Membawakan horn Tadi ya Oke Makin penasaran ya Sekarang berikutnya Bagian Emerald Emerald Please Yeay Ini membayangkan Kalau Sobat Maestro Kalau film Kartun Terus kata Elke Tadi katanya Bayangin anaknya Ngendap Ngendap Langsung kayak Udah ada Musik sendiri Di kepala Membuat Bayangin Ini baru satu-satu Nah sekarang Jadi mereka Sudah mempersiapkan Satu bagian Yang dari Bagian dari Peter and the wolf Tapi ya itulah Kita icip-icip Sedikit aja deh Daripada gak ada Ya udah Kita nikmati Oke Sobat Maestro Kita nikmati Sama-sama Sebagian kecil Ini nanti Persembahan dari mereka Dari Mindy Dan Emerald Bagian dari Peter and the wolf That was Peter Itu merepresentasikan Peternya Ceria ya Kayaknya jahil gitu Langsung Peter Naughty boy Jadi kesannya Naughty banget Tapi kerasa banget loh Langsung Karakternya Peter Itu kayak langsung Oh ini anak Nakal Itu hebatnya Prokofiev Yang bikinnya Keren Yang bikinnya Merepresentasikan Merepresentasikan Peter And the wolf Untuk anak-anak Dan ada lagi Yang mau di Ini Berikutnya Kalau tadi Kalau tadi kan Peter Berikutnya nih Coba kita tebak ya Coba kita tebak ya Yes What was that Was that the wolf Was it Kan wolf tiga instrument Oh Wawel kan harus tiga instrument Tadi apa ya Jadi kan ini kan musik yang paling rendah Berarti kan berarti karakter yang Grandpa Ya bener kayak susah gitu jalannya Jadi kan mungkin ngejar si Peter yang udah kabur ini ya Bener-bener Bener-bener Luar biasa Dan kemudian Berikutnya nih ya Ada satu bagian lagi nih Katanya yang Katanya mewakili Apa ya Ini yang berikutnya memang Ini tricky Ini tricky Soalnya sebenarnya ini wolf Ya kok tau ya Aku tadi udah mau ngomong wolf Tapi tiga kan Tapi kan katanya tiga gitu ya Tapi ini cuma dua Jadi obonya gak ada Soalnya kesan Kesan mengendap-ngendap dan awal ya Makan lo ya Itu ada gitu Ada gitu ya Jadi untuk yang itu Aduh asik banget ya Kalau kita bisa menikmati banget Seru banget Seru banget Terus ngebayangin dengan Anak-anak yang kemudian juga ada yang ikut berdansa Thank you Mindy Thank you Emerald Nah ini kalau untuk Anda Pokoknya berikutnya Kalau penasaran Gak mau ketinggalan Caranya ikutan terus di IG-nya Instagram kita Instagram ya Pasti ada ininya Langsung At Bandung Phil B-A-N-D-U-N-G-P-H-I-L Ini sebuah maestro ya Atau mungkin Anda bisa follow juga Ikut di at Facebook-nya Betul ya Bisa Facebook-nya bisa di Bandung Philharmonic Bandungnya seperti biasa Philharmonic-nya P-H-I-L H-A-R-M-O-N-I-C Suwat maestro Ya langsung Di follow Langsung di at juga Supaya bisa tahu Kedepannya Aduh kapan-kapan lagi nih Gitu ya Oke Untuk Mbak Ayrin Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Ke Suwat maestro Kita tiga-tiganya aja ya Boleh Boleh Oke Mungkin dari Mindy dulu Do you have anything To say For the Listeners of maestro Oh Thank you for having us Firstly And Yeah We hope that you could Come catch Some of Bandung Philharmonic Orchestra concerts There's one happening In September That's right It has really Exciting repertoire For the brass instrument Especially And we have many Special guests From around the world So And featuring An Indonesian musician Bagas On the oboe A double read instrument Just like the Pasun And of course A new composition By one of Arya Yes Yeah So I'm actually Really excited For the Upcoming concert And Working with everyone Again Bandung is a beautiful city Thank you Nah itu belum habis tuh 23 September Berarti masih ada lagi ya Jadi untuk yang ini ya Belum buka Belum buka Begitu ya Untuk 23 September Itu ada kesempatan Untuk Anda semua Bisa mengikuti Event dari Bandung Philharmonic Orchestra Yang berikutnya Yang pasti Nanti Juga menghadirkan Dari Alat-alat musik Dari Ini ya Alat-alat musik Tube ini juga Begitu Nanti kemudian juga Ada musisi dari Indonesia juga Yang bergabung Bagas Begitu Kemudian ada Komposisi lain juga Yang akan ditampilkan Luar biasa banget Itu masih rahasia juga ya Tapi tanggalnya Udah ada Tanggalnya 23 ya Boleh dicatat Jadi cek-cek Jangan lupa Untuk semua Sobat maestro Dan Emerald Would you Oh Thank you for having me Here again I'm really-really excited To play for the Upcoming concert I'm so glad That it's sold out And we hope to share Like this Peter and the wolf And the other music With all the children Thank you Thank you Ini yang pasti Mereka juga seneng banget Ini kedatangan mereka Keberapa kali Irene Untuk datang ke Indonesia Mindy I think this is Your fourth time This is your first time Fifth time No I think it's my sixth time It's your sixth time In Bandung I think it was last April If I'm not wrong Last April was your first time Okay So yeah Six times Six times And Emerald Oh it's actually my first time Hopefully not your last Hopefully many more Okay Walaupun ini yang pertama Untuk Emerald Yang pasti kita masih menunggu Yang berikutnya lagi Begitu ya Kalau Mindy udah enam kali Dan mudah-mudahan Masih kita masih Ketemu lagi Untuk berikut-berikutnya September Pasti datang lagi On 23rd Yes Jadi Sobat Maisro Pastikan mengikuti terus Untuk Anda semua Acara-acara dari Bandung Philharmonic Orchestra Ini bangga banget ya Bandung kita punya orkestra Kalau aku sih bangga banget Luar biasa banget Bangga banget Di dukungnya luar biasa Benar Jadi Kalau Anda mau mengikuti Event-event dari Bandung Philharmonic Orchestra Jangan lupa Follow Instagramnya Ada Facebooknya juga Dan yang pasti Nyarinya gampang lah Kalau bingung-bingung Alamatnya Cari dulu Untuk semua Mbak Irin Terima kasih banyak ya Untuk infonya Untuk lain kali Jangan lupa Jangan sampai Sampai Tuhan berkati Disimpen dulu ya Sobat Maisro Terima kasih juga Thank you for Mindy And also Emerald For having We're having So much fun With you guys Oke Jangan kemana-mana Sobat Maisro Kita masih bersama Tentunya di Maisro of the Lungs Coffee Ada saya Nastasia Ada saya Elke Dan juga Egi Dan masih ada Chef Jun juga Menemani Anda Sampai jam 3 nanti Terima kasih Sudah berkunjung Di Maisro of the Lungs Cafe Kami tunggu kembali Besok Dari jam 12 Sampai 3 sore Sampai jumpa Dan selamat beraktifitas Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa